Halo selamat datang di channel Anissa Mutia, kali ini saya mau unboxing segaligus review handphone realme C2 dan C3 Tapi sebelum saya unboxing, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman Produk yang masuk di Indonesia awal tahun 2020 ini disebut sebagai salah satu produk berbudget terendah terbaik untuk para penikmat games Realme C3 merupakan penerus dari realme C2 yang laris manis di pasaran tahun 2019 Oke kita langsung aja unboxing realme C2 Ini agak sedikit ribet ya unboxingnya Nah ini ada buku panduannya dari realme C2 Kita lihat apakah kemasannya sama dengan C3 Oh ternyata di dalam boxnya langsung begitu dibuka langsung ada handphonenya Untuk realme C3 Ini standar ya Ini standar ya Ada buku panduannya Jadi isi di dalam box realme C2 dan C3 ini sama ya Tidak ada bedanya Sama-sama ada buku panduan Ada charger Untuk charger realme C2 maupun C3 Kedua-duanya menggunakan kabel data micro-b Selain itu keduanya juga tidak memiliki feature quick charging Namun bedanya Jika realme C2 dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh Maka realme C3 dibekali baterai dengan kapasitas 1000 mAh lebih besar dari penuh dunia Yaitu 5000 mAh Dari segi ukuran realme C3 memiliki dimensi lebih besar dan tebal Ketimbang dengan realme C2 Salah satu penyebab bodi konsol ini lebih mengkak dari realme C2 adalah ukuran layar yang ditanamkan sebesar 6,5 inci Nah realme C3 juga dipacu dengan chipset yang setingkat lebih tinggi ketimbang realme C2 Yaitu Mediatek Helio G70 Ditambah dengan ukuran RAM sebesar 4GB Kalau kita bandingkan tingkat kecerahan layarnya Realme C3 memang lebih terang ya Lebih unggul dari segi kecerahannya Juga lebih jernih layarnya Kalau dari segi audio, speakernya sama-sama bagus suaranya, lantang, hampir tidak ada bedanya sih Dua-duanya memiliki audio yang sangat bagus menurut saya Jika kamu orang yang up to date dalam masalah OS Mungkin mengganti realme C2 ke C3 adalah pilihan yang tepat nih Karena C3 berjalan dengan OS realme C1.0 berbasis Android 10.0 Sedangkan realme C2 berjalan dengan colon OS 6.0 berbasis Android 9.0 atau 5 Untuk realme C2 kamu bisa membeli dalam dua varian yaitu varian RAM 2GB dengan ROM 32GB dan varian RAM 3GB dengan ROM 32GB Sementara kalau kamu beli realme C3 hanya dipasarkan di Indonesia dalam satu varian saja Yaitu RAM 3GB dan ROM 32GB Dan kuatir karena kedua perangkat mendukung microSD hingga 256GB untuk memperluas uang penyimpanannya Realme C3 memiliki pengaturan tiga kamera di bagian belakang yaitu kamera utama sudut lebar 12MP, kamera macro 2MP, dan kamera mendalam 2MP Di sisi lain, realme C2 hadir dengan pengaturan kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 13MP dan kamera mendalam 2MP Bisa dikatakan kalau kemampuan kamera realme C2 berada sedikit di bawah realme C3 Dengan pengaturan tiga kamera di belakang, hasil tangkapan kamera belakang realme C3 tergolong lebih bagus saat kondisi cahaya luar ruangan Selain itu, untuk body, realme C3 juga lebih istimewa dari realme C2 karena hadir dengan fitur splash resistant Yaitu fitur tersebut memikirkan perangkat tetap aman ketika terpena kecikkan air Nah, di bagian dokur pacu, realme C2 dan realme C3 juga ditenagai oleh profesor yang berbeda Realme C3 hadir dengan Helio G70, sebuah chipset yang diperutukan untuk perangkat gaming entry level Sementara, realme C2 mengandalkan chipset Helio P22 ke luaran Mei 2018 Secara keseluruhan, chipset yang dipakai realme C3, C3 memang lebih bertenaga dan dapat diandalkan meski sama-sama dibuat dalam proses manufaktur 12NM Oke, sekian reviewnya, sampai jumpa di video selanjutnya